One More piston bud jadi TWS termurah dari One More yang tetap menawarkan fitur kekinian seperti touch control, water resistant IPX4, kemudian ada 4 TNC microphone dan performa audio yang ngebas. Kalau agak lagi cari TWS murah 300 ribuan yang benar-benar simple dan performa audionya bagus, tonton video ini sampai selesai. Link pembelian dari official One More Indonesia ada di deskripsi video dan yuk kita mulai. Piston bud punya desain yang atraktif bagi saya dengan tangkai setengah dan nozzle miring agar TWS ini nempel kuat di kanal telinga kita. Bentuk dari earbudnya ini bikin saya nyaman saat dipakai lama dan fit banget gitu, dengan kontur telinga kita jadi gampang saat dipasang dan juga dilepas. Agan tinggal ganti aja eartips kalau misal kurang pas gitu karena tadi udah dapat cadangan. Nah untuk materialnya dari bahan ABS bagus beratnya cuma 4,2 gram aja. Tapi dia punya dynamic driver 7mm dan microphone INC yang nanti kita bahas. Sementara untuk charging box punya dimensi 70,6 x 25,7 x 36,8mm. Untuk material casing sama dari bahan ABS bagus dengan finishing cat ini ya, ngedove kalau bahasa sayanya. Charging boxnya ini udah pake USB-C, nilai plus juga sebenarnya untuk TWS IRBA di harga 300 ribuan. One More piston band punya bluetooth 5.0 yang udah support SBC dan AAC codec. Nah disini saya juga bisa update firmware via aplikasi One More Music gitu biar selalu dapat firmware terbaru kayak gini. Untuk mode pengoperasiannya sendiri, TWS ini menggunakan touch control. Saya bisa tap 2 kali buat angkat dan nolak panggilan masuk atau tap 2 kali buat play dan pause musik kalau di mode stereo. Nah tap aja earbud kiri buat panggil voice assistant. Lalu gimana sih dengan performa audio dari TWS ini? Saya paling suka jenis TWS in ear karena bisa masuk semua ke kanal telinga termasuk piston band ini. Meski dia nggak punya fitur ANC tapi punya noise isolation yang sangat baik, artinya performa audio yang didengar juga jadi makin enak gitu. Nah jadi bagi saya TWS ini cocok buat dengerin segala jenis genre musik. Kita ngebahas dari performa audionya ya. Nah jadi fistone band punya karakter volume yang tinggi bagi saya dengan detail bass yang terdengar kuat, yang bisa memompas setiap lagu yang saya denger. Enak aja gitu bro. Nah treble-nya juga terdengar renyah dan vokal terdengar jelas atau basa mudah bagi saya. Dominasi dari bass nggak mengganggu detail nada lain. Recommended buat kamu yang lagi cari TWS ngebass kemudian vokal bersih tapi dengan harga yang terjangkau. Sementara untuk kebutuhan komunikasi, TWS ini punya total 4 ANC microphone. Untuk lokasi microphone bicara letaknya ada di bagian bawah stem ini. Sementara mic ANC letaknya ada di bagian atas dan samping depan. Nah saya selalu ingetin meski ada TWS murah minimal dia udah punya fitur ANC microphone gitu. Biar saat nelpon nggak terlalu bising dengan noise sekitar. Misal agar lagi di jalan naik bis, naik mobil atau misalkan hal lainnya itu kalau udah ada ANC microphone seenggaknya dia udah bakal bagus saat kita gunakan saat nelpon gitu. Nah bagi saya performa microphone dari fistone buds ini udah bagus buat dipake nelpon atau dipake meeting zoom. Terakhir yang ingin saya share dari baterai. Nah jadi total baterai di charging case ini ada 535 mAh. Charging case ini bisa terisi penuh selama 3 jam nih kan. Sementara musik yang bisa kita nikmatin dalam sekali ngisi gear bud bisa sampai 3,5 jam atau 20 jam jika sampai baterai di charging case ini habis. Sudah lebih dari cukup TWS ini buat nemenin agan seharian. Keren banget. So jadi apa pengalaman saya dari TWS One More Piston Bud ini yang pertama. TWS ini memang affordable tapi punya fitur premium seperti touch control, IPX4 dan 4D NC microphone. Nah desain TWS ini fit banget saat dipake, nempel kuat dan nggak mudah jatuh. Jadi buat olahraga dia udah siap bagi saya gitu. Nah kalau dari performa audio sekali lagi dia punya bass yang kuat dan enak buat segala jenis genre musik tapi dominasinya nggak mengganggu detail lain gitu. Jadi bagi agan yang lagi nyari TWS murah untuk dengerin musik sehari-hari One More Piston Bud ini harus ada di wishlist agan. Link pembelian dari official One More Indonesia ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.